Gue udah lama gak bikin video jadi kayak sorry kalo gue kaku Jogetin dulu biar gak goblok Asik revival punya kursi baru Oh iya sebelum masuk ke pembahasan lagi Jangan lupai si Starlight Camper ya di Kodashop Soalnya biar Perpanjang nih Banyak yang nanya kenapa sekarang Meta makin aneh Sebenernya gue gak bilangnya aneh Sebenernya kayak ya emang ada Rotasi sama adaptasi aja Menurut mas GDK kenapa? Yang namanya Meta kan berubah seiring dengan Adanya keseimbangan di dalam game Kalo dibilang aneh ya gak mungkin aneh lah Tujuannya Meta itu kan Cara terefektif dalam memenangkan permainan Kalo Metanya memang ternyata Harus 4 tank 1 mage mau apa Sekarang gini, kita langsung liat Terciptanya Meta dari gimana? Dari adanya patch Perubahan-perubahan yang terjadi di environment land of down nya Perubahan-perubahan yang terjadi di hero-heronya Perubahan-perubahan yang terjadi di item berdukung Kalo nanti ternyata Ini bukan tidak mungkin Dota aja udah ada yang nyoba Meta 4 support Nah kalo Mobile Legends Bukan tidak mungkin nanti adanya Meta Mungkin-mungkin 3 Fighter 2mm Atau 3mm 2 support Atau apapun Karena yang namanya keseimbangan balance itu akan diadakan Menerus-menerus oleh Moonton Seiring dengan berjalannya waktu Seiring dengan berjalannya game Dan tujuannya apa? Untuk membalance semua hero agar Tidak ada hero yang dilupakan Tidak ada hero yang diadaktirikan Kecuali Alucard Gimana Volf? Nana, Digi dibilangnya Meta aneh Padahal emang Digi dari dulu Sebenernya Season 4 dibutuhin banget Karena Season 4 kan kita kan tandingnya Siapa yang lebih tanky Siapa yang lebih punya stun lama Sementara sekarang Digi akhirnya kepake Setelah banyak patch Karena Digi menurut gue sih emang aneh Kalo buat gue juga aneh Tapi ya balik lagi Namanya juga Meta kan Ya lu gak bisa mengkotak-kotakan ini semua Kenapa? Karena Selena aja bisa meet, bisa support, bisa offline Terus Kagura aja bisa offline Harith bisa offline Terus kalo itu aja bisa Kenapa lu gak bisa mikir kayak gitu Emang goblok aja Net, 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 net Sebelum gue yang ngomong Katanya kan sekarang Meta aneh nih Katanya kan sekarang Meta aneh nih Ada Digi, ada Nana, segala macem Selena, padahal udah lama Dan kalo ngomongin Digi kan Kayak dari Season 4 kan Sebenernya kan ngadu tank-tank terus kan Yang paling tebel siapa sementara Lupa kalo ada Digi yang anti-sisi Dan baru kepake sekarang ya Baru kepikiran sekarang Mungkin kan beberapa timnya juga Itu menurut lu gimana? Ya bagus dong Berarti ada perkembangan dari Meta-Meta sebelumnya Terus kalo menurut gue Gara-gara menurut gue ya Yang bener-bener si David kan signifikan itu Gara-gara Meta item rom yang udah di fix Berbeda dari sebelumnya Yang dapet gold juga Jadi gak miskin-miskin banget Untuk tank-tanknya Menurut gue Akhirnya ngarebutan Yang lu bilang kemarin Iya last hit sama urutan apa? Urutan gold juga Haru banget Oke thank you, Net Dari gua pribadi ngomongin Meta Sambil tiduran lah capek Ya bukannya Meta itu ganti-ganti terus ya Dari dulu sampe sekarang Entel Season 1 kita liat apa Sempet liat Yisunshin Sekarang juga sebenernya Yisunshin bisa jadi pake Kalo misalkan lu pada main tim Dan ngerti cara mainnya Kayak misalkan Gimana ya Net ya? Kita juga main kan Net? Dina 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 Digi Nana Digi Nana Karena emang Tai sih Gue pake midlaner Ketemu Digi Nana tuh Bener-bener kayak udah diharas Ya harus cabut Jadi kodok juga Jadi pokemon Kan Pake aja Selena support Satu tank Maksud gue tetep aja Di early nya Ditai-taiin Gak harus Begitu ada Begitu ada Selena Langsung konten banget Iya emang sebenernya Karena kan Digi Nunggu 84 Makanya gue sering ban Selena ya Sama parasha Iya tapi Masa layak di partian gue Yang jago Selena nya Gak bener-bener Sejauh itu Gitu loh Iya sih Gak bener-bener Wah Eh dia pencipta ini loh Apa? Selena Arrival Emang gimana? Kepikiran aja Tuh kalo misalkan Lo nanya Kenapa kita mainnya cupu Ya sebenernya Kebanyakan riset doang Tapi itu Jadi alesan yang aman doang Padahal memang cupu Cuma ya Kalo misalkan lagi ya Ngomongin meta lagi Gue pribadi Udah Pernah bikin bapak banyak video Yang isinya Ini meta ke depan balik gimana sih Ya terus terjadi Ehhh Kenapa gak pada nonton? Salah sendiri kan? Ya udah Kalo lu ketinggalan meta ya 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 belajar dari MPL Kalo misalkan lu gak belajar dari MPL Ya Ya gak tau lu belajar dari mana Mungkin lu nonton Ehhh Re-uploader yang Ngerekam Match MPL Terus dia bahas kah? Atau lu mungkin Ehm Ehm Nobar kah? Atau lu mungkin Ehm Mengimplementasikan Dari publik juga bisa? Atau lu ranket Iseng-iseng nemuin sesuatu yang baru Lu juga bisa? Atau Banyak hal lah Sebenernya kalo lu nyari meta ya Meta itu gak bakal ada yang pernah fix Sementara Kalo lu udah punya tim Lu bakal punya meta yang fix Itu perbedaannya Jadi makanya kenapa gua sering bikin video Dan ngomongin soal gameplay tim Karena Yang gua fokuskan itu adalah yang kesana gitu Terus Ini dari video ini apaan? Ya Ya sekarang Udah gak ada yang bisa Ngejudge kayak User Digi Atau first pick Digi User Nana Di Diskriminasikan Atau segala macemnya Karena menurut gua sekarang Meta Atau pool hero Ya udah kebuka dengan sangat luas Jadi ya Ya tinggal lu ada tasnya aja gimana Terus kayak Tim lu mau bawanya sampe mana Terus kalo misalkan ditanya Meta yang paling efektif yang mana Ya gak ada Sampai lu nemuin sendiri Sampai lu yang Sama tim lu Sama partian lu Yang berlima ya Bukan yang bertiga Itu emang bener-bener nemuin Yang bener-bener efektif banget lah Jadi Bacotan gua kali ini Simple dan singkat aja Cuma kayak gini doang Karena gua mau makan Mau jalan-jalan sama Elan lain Hari ini abis photoshoot sama Abyss Planet Esports Nonton Planet Esports deh Kalo lu pengen Pencerahan soal meta Atau Lu minimal nonton gua sama Om Wawa Atau analis yang Nongol di MPL season kelima Jadi abis match Atau game nya abis tuh Lu jangan langsung tutup Sayang banget Soalnya disana Kadang kita ngebahas sesuatu yang Lebih dalem Daripada yang ada di match nya Karena di match kan Di storytelling nya sama kester Analis itu nyatet Ya pasti nyatet sih Nah ini kita bakal ngobrol sama top global Digi nya Bom Digi Digi pro Pro Dari season 1 gua main Digi Dari belum ada Digi Kenapa orang baru sadar sekarang bom Kira-kira Ya nggak Mereka bodoh Ya betul Sama kayak Volvo jawabannya ternyata Yaudah Makan cu Laper Gak jadi Udah